Diat harusnya bikin sehat, tapi kok ternyata malah bisa jadi penyakit ya? Diet yang berlebihan ternyata bisa berujung penyakit lho, Fit Squad. Taukah kamu jika terlalu ketat menerapkan pola makan clean eating atau makan sehat, bisa menyebabkan akhirnya kamu punya obsesi dengan makanan sehat yang disebut ortoreksia? Jadi apa yang kalian selalu menaruhnya, makarum ini, mungkin sehat yang kalian lakukan, mengatakan merah-kara dengan mahajar membuat so-called influencers. Mereka berusaha sebenarnya, laluan kekanyolah, dan often tidak bisa berfungsi fit, keterlaluan berkembang manatnya melalui yang berlaku. Ketika itu, saya sehat saya dihidupkan. Saya lalu di dihidupkan tahun-ngerina yang beradaan. Dan itu saya beberapa tahun yang berubah. People were looking at this and I had people that I knew or people that I didn't know, people that were reaching out to me via the internet telling me that I was inspiring and I was a real motivator for them. It's all harmless fun though, right? Well, not always. Sometimes the health advice dished out in a pithy slogan and apparently proven by a revealing selfie is actually so unhealthy it's making people sick. Yeah, I just got to this point where I was so focused on health that had I had one meal or one snack or something that I wouldn't have regularly eaten, I just had this weight of anxiety that would send me backwards and I guess, you know, put the weight back on. Clean eating is increasingly popular and many companies are apparently taking advantage. But is it really as healthy as some claim it? Nah, kali ini Squad Fitness akan memperkenalkan konten baru bernama Squad Fistigate yang akan berfokus pada investigasi kasus kesehatan yang menarik untuk diangkat. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi Squad Fitness kamu ya! Negan's anxieties about her body began to overwhelm her and her diet evolved into a series of really strict rules. I was caught up in that idea of clean eating. For me, I had made the decision that anything that was processed or in packets was to be completely avoided. It was almost like the actual food on the shelf was talking to me. Telling me all of its pros and all of its cons and then the next thing I would need to go and buy was another voice in my head. Clean eating. Where did it go wrong? I mean, I suppose the idea of eating more healthily is a good one. But the worry is that in people I see, clean eating has become too extreme, too restrictive. And the idea of kind of categorizing foods as either clean or presumably dirty or unclean is an unhelpful one psychologically. Dr. Stephen Bradman, seorang psikiater Amerika adalah orang yang pertama kali menamai istilah gangguan makan ini sebagai ortoreksia. Ortoreksia nervosa atau ortoreksia adalah gangguan makan yang melibatkan obsesi yang tidak sehat dengan makanan sehat. Tidak seperti gangguan makan lainnya, kebanyakan kasus ortoreksia berfokus pada kualitas makanan, bukan kuantitasnya. Berbeda dengan pengidap anoreksia atau bulimia, pengidap ortoreksia jarang berfokus pada penurunan berat badan. Melainkan, mereka memiliki obsesi yang ekstrim dengan kemurnian makanan mereka dan terhadap manfaat makan sehat. Nah, apa yang bisa menyebabkan terjadinya ortoreksia? Ortoreksia merupakan fokus hidup sehat yang terlalu ekstrim dengan melakukan diet sehat melebihi tingkat kewajaran. Tujuan seseorang dalam mengkonsumsi makanan sehat umumnya sangat baik. Namun, pada beberapa orang dapat berkembang menjadi ortoreksia karena cenderung sifat obsesif kompulsifnya. Beberapa faktor resiko diketahui menjadi pemicu seseorang mengalami gangguan makan satu ini yang dilansir dari laman idnmedia.com adalah Tingkat kecemasan yang tinggi, memiliki sifat perfeksionis, memiliki sifat pengontrol, mempunyai karir atau profesi yang berhubungan dengan kesehatan atau kebugaran secara fisik seperti penari balet, penyanyi opera, petugas kesehatan, dan atlet. Nah, terus adakah gejala awal dari ortoreksia yang perlu kita tahu? Tentu ada. Ortoreksia tidak memiliki definisi diagnosis klinis seperti gangguan pola makan lainnya. Namun, istilah ini lebih mengacu pada kondisi psikologi seseorang. Beberapa gejala yang bisa menjadi tanda seseorang mengidap ortoreksia adalah Obsesi berlebihan untuk menghindari jenis makanan tertentu dengan berbagai alasan kondisi kesehatan seperti alergi, masalah pencernaan, gangguan mood, dan sebagainya. Menghindari jenis makanan tertentu tanpa ada saran medis yang jelas? Lebih memilih konsumsi suplemen dan obat-obatan herbal dibandingkan makanan? Memiliki daftar makanan yang menurut dia boleh dikonsumsi? Biasanya variasinya sangat sedikit atau hanya sekitar 10 makanan saja. Dan terlalu khawatir tanpa alasan yang jelas terhadap cara penyajian makanan, khususnya cara membersihkan makanan. Nah, itu adalah gejala awal orang didiagnosa mengidap ortoreksia. Lalu setelah gejala awal tadi, ada nggak sih gejala lanjutannya? Sama seperti pengidap gangguan makanan lainnya, pengidap ortoreksia akan mengalami berbagai gejala yang menghambat aktivitas harian mereka akibat gangguan emosi dan kepanikan. Dalam waktu yang lama, ini dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan makanan yang lebih serius, seperti bulimia dan anoreksia. Untuk ortoreksia yang sudah parah biasanya ditandai dengan beberapa hal berikut. Merasa bersalah jika memakan makanan yang dianggap tidak sehat. Menghabiskan waktu yang lama untuk memikirkan makanan yang harus dimakan. Terlalu khawatir akan apa yang akan dia makan nantinya. Membuat perencanaan makanan apa yang ia harus makan dalam beberapa hari ke depan. Kemudian merasakan kepuasan tersendiri karena memakan makanan yang dia anggap sehat. Menjaga jarak dengan teman dan keluarga yang tidak memiliki pemahaman yang sama tentang makanan sehat. Tidak mau mengkonsumsi makanan yang disajikan oleh orang lain. Serta mengalami depresi dan mood swing akibat memikirkan makanan. Sebenarnya karena sama-sama memiliki tujuan untuk mencapai kesehatan yang sempurna, kadang-kadang sulit untuk membedakan antara pola diet yang benar-benar sehat dengan ortoreksia. Membedakan antara ortoreksia dengan kebiasaan atau pola makanan sehat biasa memang sedikit sulit. Namun tetap ada perbedaan yang terlihat jelas. Pertama, khawatir atau takut jatuh sakit. Namun pada kasus ortoreksia, penderitanya akan memiliki kekhawatiran dan ketakutan ini begitu konstan. Perasaan takut jatuh sakit hanya karena sesekali mengkonsumsi makanan yang tidak sehat atau takut terhadap makanan yang tidak sehat dapat meracuni tubuh adalah hal yang kurang wajar. Kedua, pola makan tidak fleksibel. Seseorang dengan kondisi ortoreksia begitu ketat menjalani dietnya. Ketika dihadapkan dengan pilihan makanan tidak sehat, maka mereka akan memilih untuk tidak memakan makanan tersebut. Ketiga, kualitas makanan. Kualitas makanan menjadi hal nomor satu yang difokuskan, yaitu makanan-makanan yang segar, organik, dan mentah, seperti halnya gaya hidup vegan. Keempat, kecemasan terhadap makanan tertentu. Ketika dihadapkan dengan makanan-makanan terlarang bagi mereka, para penderita ortoreksia akan teramat intens dan tidak nyaman. Hal ini dapat memicu depresi karena kekhawatiran berlebihan terhadap pilihan makanan yang dianggap penderita ortoreksia tidak sehat. Kelima, stres saat melanggar aturan diet sehat. Sekalipun terpaksa harus menghindari sebentar saja, kecemasan, stres, hingga depresi dapat terjadi pada penderita ortoreksia. Nah, itulah beberapa hal yang didapatkan dari investigasi kali ini tentang eating disorder ortoreksia yang sudah dirangkung dalam squat fistigate ortoreksia. Jangan lupa untuk share video ini pada orang-orang terdekat kamu agar mereka tidak terjurungus dengan pola makan yang dianggap sehat, namun nyatanya tidak. Get fit right, get fit now, get fit right now. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi squat fitness kamu. Follow juga semua akun sosial media squat fitness. Terima kasih telah menonton!